Warga pemohon Simbaru di Kabupaten Demak selasa siang memadati lapangan ujian praktek Simbaru di Satpas Polres Demak. Para pemohon ini antusias dengan skema lapangan uji praktek yang tidak lagi seperti bentuk lapangan sirkuit. Skema lapangan yang sebelumnya ada ujian zigzag dan angka 8 saat ini sudah tak ada lagi. Sehingga lebih memudahkan para pemohon untuk lolos dalam uji berkendara. Selain senang karena lapangan uji praktek yang lebih mudah, pemohon juga mendapat bonus pendera merah putih dari polisi. Simbaru yang keberapa sih? Yang kedua kali pak. Yang pertama? Yang pertama lintasan yang kemarin kan ada angka 8 atau 3. Sulit pak. Alhamdulillah hari ini lintasan baru sudah tapi mudah dan dipermudah. Alhamdulillah hari ini saya lulus. Terima kasih pak kapal ini. Sempat mengulang berapa kali tadi mas? Cuma satu kali. Alhamdulillah dipermudah pak. Ini selain dapat apresiasi apa dari pak polisi ya? Dari apa? Hadiah dari bendera merah putih. Sementara itu, Kanit Regiden Satlantas Polres Demak, Ibtu Dono Harsoyo mengatakan, Hadiah bendera merah putih ini diberikan untuk menembuhkan jiwa nasionalisme masyarakat. Untuk perintasan baru ini sesuai dengan petunjuk dari Kakor Rantas, si lintasan yang lama kita ganti dengan lintasan yang baru ini. Dengan menghilangkan angka 8, siksa. Jadi, Juton ini yang tadinya hanya 5 lintasan, ada rem, kemudian angka 8, siksa, Juton, kemudian rem miliar, hanya satu lintasan. Satu lintasan tujuannya untuk mempermudah masyarakat untuk dalam pencarian SIM. Selama sepekan ke depan, pihak Satpas Polres Demak menyiapkan 100 bendera merah putih untuk menyemarakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-78 bagi pemohon yang lulus uji lapangan praktek baru. Dari Demak, Tim Liputan TVKU melaporkan.